Percuma pada 2025 hingga 2038, usia produktif makin meningkat, tapi wadah untuk dilakukan perputaran ekonomi baru mau dibangun. Kalau usia produktif makin meningkat, sedangkan wadah untuk dilakukan perputaran ekonomi makin menurun, maka sudah pasti negara kita ini akan memikul beban yang berat. Apakah negara ini menjadi negara maju atau negara yang berpendapatan menengah? Di Asia tidak banyak negara yang lolos. Oleh karena itu, kepemimpinan 10 tahun ke depan sangat penting. Dan Partai Golkar melihat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat tepat untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap. Indonesia sekarang sudah berada dalam track yang benar, yaitu pendapatan per kapita kita sekarang Rp4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan, di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin, ditargetkan Rp5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari Rp10.000. Dan ini harus dibawa ke pemimpinan dana koda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas, Pak. Karena kita hari ini sudah bersama-sama dengan Gus Muhammad Kandang. Sekali lagi saya gembira karena Cahimin kelihatan wajahnya berbina-bina. Kenapa kita harus menuntaskan perjuangan Pak Prabowo? Karena kita harus melanjutkan apa yang sudah dicapai presiden kita bersama Bapak dan kita semua yang berada di sini. Peluang kita, saudara-saudara tidak banyak, tapi kita punya peluang emas karena kita punya bonus demografi. Bapak Presiden mengatakan tahun 2024 sampai tahun 2038 itulah peluang emas Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita bisa punya pemimpin yang tepat, maka cita-cita Indonesia Merdeka dan 100 tahun Indonesia Merdeka menjadi negara atau menjadi Indonesia menjadi negara yang maju. Insya Allah bisa kita capai. Ini disampaikan oleh para pakar, dalam negeri maupun luar, kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita kleru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Teman-teman dari seluruh partai yang saya muliakan, tentu tidak ada banyak yang bisa saya sampaikan kecuali selamat datang, alan wasahlan, bergabung bersama Pak Prabowo, insya Allah mulia dunia akhirat. Pak Prabowo punya dua hal, satu keikhlasan, yang kedua pengabdian yang panjang. Insya Allah ini wujud dari kebersamaan kita menuju Indonesia, yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih beradab dan maju. Tentu sebagai biasa kayak rumah tangga itu, kalau ada saudara baru itu dedekan. Dek-dekan itu happy sama saya, happy. Sangat bahagia. Tentu ini menjadikan kekuatan kita semakin baik. Moga-moga kebahagiaan ini dicampur dedekan ini akan terus berjalan sampai akhir zaman. Amin. Kenapa kok kita lihat bahwa partai politik Golkar, kemudian PAN, PKB kan juga tetap menginginkan Gus Imin untuk menjadi cowok pres. Itu karena efek dari ekor jas itu ya, hotel efek itu untuk partai mereka. Sehingga mereka menginginkan yaudah cowok pres itu dari partai kita saja gitu. Jadi kalau power sharing kan baru bisa dibagi kalau menang. Misalnya power sharing terkait dengan jumlah menteri, kemudian terkait dengan jabatan publik yang lain. Nah itu kan kalau bisa menang baru bisa dibagi. Nah pertanyaannya apa yang bisa mereka dapatkan untuk mendukung seorang calon? Insentif apa? Nah yang secara langsung mereka harapkan bisa didapat dengan mendukung capres. Misalnya Pak Prabowo adalah insentif sebagai cawa pres. Sehingga diharapkan punya hotel efek. Nah pada titik ini masalah berlanjut. Karena kursi cawa pres cuma satu yang memperbutkan banyak. Nah pertanyaannya apa ukurannya? Untuk mendapatkan posisi nomor satu sebagai cawa pres Pak Prabowo. Nah ukurannya bisa dihitung macam-macam. Pertama adalah dilihat dari sisi kursi di parlemen. Nah pada titik ini, Golkar relatif lebih diunggulkan. Karena kursinya bahkan lebih banyak ketimbang Gerindra. Sahan politiknya lebih tinggi gitu ya? Betul, tapi pertanyaannya Golkar kan pendatang baru. Sementara PKB lebih awal. Nah pada titik ini kesejarahan PKB lebih diuntungkan. Karena PKB pemegang saham premium terkait dengan kualisi mengusung Pak Prabowo. Nah kalau kemudian terjadi perdebatan, siapa yang dimenangkan untuk dipilih sebagai cawa pres Pak Prabowo, kemungkinan besar mereka akan mencari titik temu. Nah titik temunya adalah satu, siapa diantara nama-nama yang direkomend oleh Golkar, oleh PKB, oleh PAN, yang paling tinggi elektabilitasnya. Nah yang kedua, siapa nama-nama yang direkomend oleh ketiga partai ini, yang paling mendapatkan endorsement Presiden Jokowi. Lagi-lagi kembali ke awal tadi Vita. Presiden Jokowi sangat krusial dalam menentukan lahirnya, koalisi yang mengusung Pak Prabowo, dan kemungkinan besar, nama cawa pres yang diusung oleh Pak Prabowo, juga harus dikonsultasikan dengan Presiden Jokowi. Nah tentu pada titik ini, ada dinamika politik terkait keputusan MK yang sedang ditunggu. Apakah MK mengabulkan gugatan masalah penurunan batas usia minimum capres-cawa pres atau tidak? Karena ini berkaitan dengan nama yang sekarang santer didiskusikan orang ya, yaitu Gibran. Jadi ada banyak variable yang kemungkinan besar akan dicari titik temunya untuk dipilih sebagai cawa pres Pak Prabowo. cawa pres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Bahwa setelah bergabung, tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Ini menarik Mas Burhan, kok tadi ada beberapa variable yang bisa mempengaruhi siapa cawa pres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Kalau kita melihat peta politik sejauh ini, apakah probabilitas itu terbuka untuk mengusung cawa pres dari luar koalisi? Sangat terbuka. Sangat terbuka. Itu juga bagian dari upaya untuk mencari titik temu. Jadi kalau misalnya kader dari Golkar, dari PAN, dari PKB, itu sama-sama tidak punya elektabilitas yang kuat, dan saat yang sama mereka juga tidak memiliki keunggulan komparatif yang dominan, mungkin dicari sosok non-partai yang bisa diterima oleh partai-partai pendukung Pak Prabowo. Nah, pada titik ini kan muncul tuh. Satu, misalnya Gibran. Tetapi Gibran sendiri kan sangat menunggu keputusan MK. Apakah judicial review dikabulkan atau tidak. Yang kedua adalah Eric Tohir. Karena bagaimanapun Eric ini bukan orang partai, meskipun namanya sering dibawa oleh PAN. Tetapi kadar kedekatannya dengan Pak Jokowi itu juga relatif sangat dekat. Nah, muncul mungkin nama selain Gus Muhammad adalah Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil ini elektabilitasnya juga cukup kompetitif. Selisihnya tidak beda dengan Eric Tohir sebagai calon yang dianggap paling tepat sebagai cawa pres. Tetapi, lagi-lagi, keduanya, terutama Pak Eric, Pak Ridwan Kamil adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Yang notabene punya kursi terbesar kedua, bahkan lebih tinggi kursinya di parlemen ketimbang Gerindra. Jadi, saya kira ada banyak bahasa yang mempertemukan konsensus antar partai pendukung Pak Prabowo. Karena mereka ingin menang. Nah, ukuran menang adalah siapa cawa pres yang dianggap punya potensi mendongkrak suara lebih besar. Oke, ini menang sekali. Nanti kita coba lihat ya bagaimana peta politik menuju kontestasi Pilpres 2024. Akankah pengumuman cawa pres ini dilakukan di last minute seperti 2014-2019. Nanti kita tunggu. Sekali lagi, terima kasih banyak Mas Burhan sudah bergabung bersama kami di proyeknya. Saya ingin komentar tiga hal. Pertama, dukungan Golkar dan PAN ini terkesan begitu mendadaknya. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba mereka mengumumkan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Ini tentu menjadi tanda tanya publik yang sampai saat ini belum terjawab. Kenapa saya sebut mendadak? Golkar itu dalam munas mereka 4 tahun yang lalu mengamanatkan kepada Erlangga Hartarto untuk maju sebagai kandidat capres ataupun sebagai cowok pres. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada munas lanjutan, tidak ada rakernas. Tiba-tiba Golkar memutuskan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Setelah itu kan pertanyaan mendasar, biasanya keputusan politik strategis di partai itu melalui proses-proses penting di partai. Di Golkar tidak kelihatan. Tiba-tiba per hari ini menyatakan dukungan kepada Prabowo. Begitupun dengan Partai Amanat Nasional, di tengah komunikasi politik yang mereka bangun cukup intensif dengan PDIB untuk menjadikan Erick sebagai pendamping ganjar misalnya, tiba-tiba misalnya PAN juga mengumumkan dukungan mereka kepada Prabowo. Ini dua tanda tanya yang seakan-akan dua partai ini begitu mendadak dukung Prabowo Subianto itu yang pertama. Yang kedua orang sedang nunggu what's next setelah ini. Apakah akan ada acara-acara resmi yang dilakukan oleh PAN ataupun Golkar untuk mengumumkan secara kelembagaan, secara resmi melalui kesepakatan politik di antara elit-elit partai mereka bahwa mereka fix secara definitif memutuskan do-one and only yang mereka usung sebagai kandidat capres adalah namanya Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Dulu ketika PKB menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo, tak lama setelah itu PKB menghadapan rapel besar, rapat akbar gitu ya, yang mengumpulkan semua kader, semua pengurus, semua simpatisan dan disitu dinyatakan Prabowo sebagai kandidat capres mereka di 2024. Nah besok lusa dan seterusnya kita tinggal tunggu apa langkah politik yang dilakukan oleh PAN dan Golkar apakah akan melakukan akselerasi politik yang sama, apakah akan ada ritual politik yang sama untuk mengumumkan secara resmi kepada partai mereka, di internal partai mereka bahwa mereka mendukung Prabowo Subianto di 2024. Yang terakhir, Wall Snake terkait dengan soal siapa yang dianggap layak untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto. Karena ketiga partai ini sampai hari ini kelihatan tetap mengusung harga mati buat kader terbaik mereka. Bagi PKB, tentu PKB lah yang dianggap paling pantas menjadi pendukung dan menjadi capresnya Prabowo. Begitupun dengan PAN dan Golkar, mereka punya Erick Thohir dan kemudian mereka punya Elangga Hartarto. Inilah kerumitan-kerumitan yang saya sampai saat ini tidak terlampau yakin. Sekalipun ada dukungan politik, ini tidak bisa dijamin akan sampai di 2024. Kalau proposal politik masing-masing partai ini tidak bisa dipenuhi dengan baik oleh Prabowo Subianto. Siapa yang bisa menjamin PKB akan tetap dengan Prabowo? Kalau kemudian yang dipilih itu adalah Erick Thohir. Siapa yang kemudian bisa menjamin kalau PAN dan PKB ada dengan Prabowo Subianto? Kalau yang menjadi pendamping Prabowo itu adalah Elangga Hartarto. Begitu seterusnya dan seterusnya. Jadi ujian dari dukungan politik hari ini tentang soal siapa pendamping sesungguhnya Prabowo nanti yang akan dipilih. Saya kira di situ Mbak poin saya. Masih menjadi tanda tanya besar tentunya siapakah sosok itu yang akan menjadi pendamping dari Prabowo Subianto? Karena bangsa kita ini mendapat bonus demografi, sederhananya meningkatnya ekonomi akibat bertambahnya usia produktif. Itu diperkirakan puncaknya berada pada 2025 hingga 2038. Dan itu hanya terjadi satu kali dalam sejarah suatu bangsa. Jadi kalau mau negara kita menjadi negara maju seperti Korea Selatan, seperti China, maka yang paling menentukan pada 2025 hingga 2038. Jadi kalau ke depan presiden selanjutnya melakukan perubahan, merombak dasar yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi saat ini, maka dipastikan negara kita ini akan terperangkap dalam negara berkembang. Kenapa terperangkap dalam negara berkembang? Karena percuma kalau 2025 hingga 2038, usia produktif makin meningkat, tapi wadah untuk dilakukan perputaran ekonomi tidak ada. Percuma pada 2025 hingga 2038, usia produktif makin meningkat, tapi wadah untuk dilakukan perputaran ekonomi baru mau dibangun. Kalau usia produktif makin meningkat, sedangkan wadah untuk dilakukan perputaran ekonomi makin menurun, maka sudah pasti negara kita ini akan memikul beban yang berat. Dan kalau memikul beban yang berat, maka otomatis susah untuk melangkah maju. Jadi pikir baik-baik untuk memilih presiden selanjutnya. Karena presiden selanjutnya adalah penentu. Apakah negara kita ini mau menjadi negara maju, atau menjadi negara yang tetap berkembang? Begitu kita kleru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Terima kasih telah menonton!